Intro Halo selamat datang, saya Aditya Daud Saya dari Nohotel dan Ibista Jakarta Manga 2 Hari ini saya akan membuat krimis pinat caneloni Yuk mari kita lihat bahan-bahannya Terima kasih telah menonton Oke Sesi Lover, yuk kita langsung buat krimis pinat caneloni Oke pertama kita siapin 2 pan ini biar panas Jadi yang satu ini untuk bikin saus bechamel yaitu saus putih Dan yang satu lagi kita akan numis untuk stuffingnya, untuk isiannya Jadi krimis pinatnya disini Pertama kita akan bikin bechamel dulu Bechamel, oke bahan dasarnya itu ada butter Terus ada terigu Tapi sebelumnya kita akan memasak si terigunya dulu Oke Ini harus diaduk-aduk Harus di stir Kenapa? Karena kalau misalnya didiamkan ini akan gosong Oke Dan dari warnanya juga ini akan jelek Jadi akan sedikit keplak Oke setelah itu kita masukkan butter Nah itu kita masukkan susu Oke sambil menunggu bechamelnya ini mengental Oke kita akan tumis si bayamnya Oke kita masukkan minyak sedikit Lalu kita masukkan bawang bombay Oke kita tumis bumbaynya Sampai harum Tapi ini jangan lupa Mesti rajin-rajin diaduk kalau tidak gosong Ini sebentar lagi juga sudah nganteng Kita sisihkan Tapi kita masukkan ini yang namanya pala bubuk Kita masukkan ke sini Oke ini sudah harum Kita masukkan Daun bayamnya Oke ini kita singkirkan Ini sudah matang ini Setelah itu kita masukkan cream cheese Ini paling sekitar 50 gram Kita aduk sebentar Sampai si cream cheese-nya ini tercampur merata Oke setelah kita mengelata Kita akan memasukkan cream Lalu kita akan memasukkan seasoningnya Salt and pepper Ini black pepper Oke sudah jadi Ini kita tinggal sisihkan Kita dinginkan Setelah didinginkan Kita akan masukkan ini Campuran ini ke dalam piping bag Oke setelah dimasukkan ke dalam piping bag Seperti ini Oke kita simpan dulu Lalu kita siapkan pastanya Ini yang namanya pasta caneloni Oke bentukannya seperti ini Jadi buat saya selapar Pastakan caneloni paling Kalau untuk cara ngeblushnya Atau gak ngerebusnya itu Paling lama itu sekitar 10 menit Kalau misalnya sekitar 7 atau 8 menit Itu akan lebih bagus Karena yang kita butuhkan Teksturnya masih agak sedikit keras Oke Karena nanti akan kita masak lagi Kita akan panggang lagi si pastanya ini Oke Dan untuk merebusnya Seperti biasa Hanya pakai air biasa Dicampur garam Maksudnya dicampur garam Kenapa? Biar rasanya gak terlalu plain Gak terlalu tawar Oke Oke mari kita Masukkan si stuffingnya ini Oke yang kita butuhkan Cuma kita nahan Ujung Ini ada dua ujung Jadi yang ujung satu Kita masukkan si piping bagnya Yang satu lagi Kita tahan pakai jari Kenapa? Biar gak keluar-keluar Si mixturenya Oke Satu Kita agak-agak keluar Oke Kita bisa Menakturkan Oke Setelah diisi semuanya Kurang lebih Saya menggunakan Patris dari skameloni Oke Kita ambil Kita susun di atas kiring Oke Kalau untuk Apa Gaya Untuk platingannya Itu terserai dari satu lapor Tapi Intinya Setelah kita susun seperti ini Kita harus Menyiramnya pakai Besamel sauce Yang tadi kita buat Oke Kita harus mendosuki Di permukaannya Oke Kurang lebih seperti ini Setelah itu Baru-baru-baru Taburin Yang namanya Parmesan cheese Ini sesuai selera juga Kalau misalnya Masa silapur Suka keju Bisa ditaruh banyak Tapi kalau misalnya Enggak juga Sebetulnya bisa juga Gak pakai keju Mungkin pakai Sauce putihnya Oke Setelah itu Tinggal kita panggang Oke Kita panggangnya Di dalam oven Dengan suhu 170 dajat Sekitar 3 menit Karena kita akan Cari Colornya aja Sebetulnya Ini sebetulnya Sudah matang Cuma nyari color Di sininya aja Dari Biasa Nel South Ini dia udah jadi Creamy Spinach Carneloni Alas Sepaddi Dari Hotel Dan Ibisca Jakarta Mangadu Square Oke Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax